selamat menikmati karena kan bentar lagi kita akan menghadapi pilkada lagi-lagi urusan mahkamah kemarin sudah kita lihat mahkamah konstitusi sekarang ada mahkamah agung dengan putusannya usia 30 tahun di saat pelantikan dan berlaku pada saat pendaftaran pemilu, ini juga lucu ya politik dinasti dikatakan juga menjadi sebuah fenomena lazim banyak nih daerah nih kakek, dari kakeknya, neneknya cucu, ponakan, wah luar biasa fenomena apa yang terjadi bahkan seperti terulang juga di urusan MK akankah bisa dikoreksi ketika Bawaslu meminta ayo ada yang gugat ke MK politik cawe-cawe akankah terulang dan apakah ada Jokowi efek setelah satu bulan lebih nanti beliau lengser di tengah-tengah pilkada yang ada di mana-mana silahkan Mbak Titi ini di antara isi-isi yang bertebaran tak apa-apa diterangkan kepada pendengar Mbak Titi ya, terkait dengan putusan Mahkamah Agung jadi sebenarnya putusan Mahkamah Agung ini adalah pengujian terhadap peraturan KPU peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 nah, peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 yang sudah diubah dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tadi tentang pencalonan untuk pemilihan gubernur bupati wali kota di dalam pasal 4 ayat 1 huruf D itu diatur bahwa persyaratan untuk menjadi calon gubernur bupati wali kota itu berusia 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk bupati wali kota dan wakilnya nah, karena dia itu harus diukur kan standar usia itu harus satu ya supaya bisa diimplementasikan oleh petugas KPU di lapangan nah, KPU itu mengatur sejak pilkada 2017 di pasal 4 ayat 1 huruf D tadi perhitungan usia itu terukur atau diukur saat penetapan pasangan calon oleh KPU jadi, ketika orang mendaftar itu kan belum serta-merta ya dia menjadi calon bisa saja dia tidak memenuhi syarat nah, sejak 2017 maka perhitungan usia itu dilakukan ketika penetapan pasangan calon nah, penetapan pasangan calon untuk pilkada 2024 itu jadwalnya adalah pada tanggal 22 September tahun 2024 kalau pendaftarannya itu dimulai 27 Agustus jadi, pendaftaran itu akan berlangsung 3 hari 27, 28, 29 Agustus tetapi, usia itu akan dihitung ketika dia ditetapkan sebagai pasangan calon yaitu 22 September 2024 jadi, bagi pilkada gubernur si calon itu harus 30 tahun pada 22 September sementara Bupati Wali Kota calonnya itu 25 tahun pada 22 September 2024 nah, di uji materi di Mahkamah Agung ketentuan tersebut oleh Mahkamah Agung memang agak unik ya karena ini kan praktiknya sebenarnya sudah lama sejak 2017 oleh Mahkamah Agung ini ada ketidakpastian hukum nih karena Mahkamah Agung menelusuri berdasarkan dari permohonan para pemohon ya Partai Garuda ternyata KPU itu pernah menerjemahkan persyaratan usia itu dihitung saat pendaftaran calon melalui peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 tapi kan itu peraturan yang sudah tidak berlaku ya sudah lama sekali dan undang-undang yang dirujuk oleh peraturan KPU-nya pun berbeda nah, waktu menggunakan pendaftaran calon yang berlaku itu masih undang-undang Pemda undang-undang nomor 32 tahun 2004 lalu diterjemahkan oleh KPU ketika pendaftaran calon maka dia harus sudah memenuhi syarat usia kenapa KPU bergeser tidak lagi saat pendaftaran calon karena tadi syarat pendaftaran calon itu kan pendaftaran calon itu kan beberapa hari ya kalau beberapa hari nanti berbeda-beda dong kalau dia mendaftar hari ini dia 30 tahun di hari ini kalau dia mendaftar besok berarti 30 tahunnya besok nah, itu akhirnya mengakibatkan penumpukan pendaftaran calon di hari terakhir nah, oleh karena itu KPU ingin mengambil satu pakem waktu justru untuk memberikan kepastian hukum yaitu saat penetapan sebagai pasangan calon jadi statusnya itu sudah calon definitif lah istilahnya nah, MA ini agak lain ya karena kemudian dia mengatakan justru adanya dua pengaturan walaupun itu dalam turunan dari dua undang-undang berbeda dianggap tidak berkepastian hukum dan mengatakan syarat usia itu harus dihitung ketika di saat dia menjadi dilantik sebagai calon terpilih atau melakukan pengucapan sumpah dan janji nah, disinilah masalahnya karena kenapa kalau Mahkamah Agung menggunakan argumentasi kepastian hukum ketika merujuk kepada waktu pelantikan yang timbul adalah justru ketidakpastian hukum karena kenapa kita ini belum menganut satu tanggal pelantikan atau satu jadwal pelantikan tunggal atau yang terstandar atau serentak karena selama ini pelantikan itu bergelombang jadi bagi daerah yang tidak ada masalah hukum perselisihan hasil dia biasanya bisa langsung tuh selesai penetapan hasil lalu diusulkan pengucapan sumpah janji oleh KPU dia bisa dilantik tapi kalau dia ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi kan harus menunggu dulu prosesnya selesai di MK nah, di MK ini juga ada yang ketika proses tidak terbukti atau permohonannya ditolak dia bisa langsung dilantik tapi ada yang putusannya perintah pemungutan suara ulang lah penghitungan suara ulang lah bahkan ada yang pemungutan suara ulangnya itu sampai dua kali contohnya di Yalimo tuh sudah diperintahkan pemungutan suara ulang dilaksanakan lalu ada lagi yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi diperintahkan lagi pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi makanya ketika pemungutan suaranya itu di bulan Desember tahun 2020 dia pelantikannya itu baru di 2022 begitu nah, yang seperti itu kan jadi, apa namanya jadi tidak justru betul melahirkan ketidakpastian hukum tetapi lepas dari itu memang Mahkamah Agung ini akhirnya dia mengambil alih kewenangan dari KPU kapan menentukan syarat calon itu dan justru mengambil alih kewenangan mengatur itu mengganti syarat calon menjadi syarat calon terpilih begitu nah, ini yang kemudian menjadi masalah dan akhirnya sampai hari ini kan tidak ada muncul pernyataan dari KPU ataupun kementerian dalam negeri kapan sih pelantikan itu akan dilakukan sebagai rujukan syarat usia kan yang ada ketua KPU hanya menyatakan usia itu nanti dihitung akhir Desember nah, akhir Desember itu kapan? akhir Desember itu ada banyak ada 31, ada 30, ada 29 nah, ini yang menjadi problem tapi sebenarnya kalau dari sisi putusan ya putusan ini kan taklit di bulan April ya jadi ketika di bulan Mei begitu nah, ketika April di prosesnya Mei kemudian diputus nah, di saat itu sebenarnya proses pendaftaran calon itu sudah berlangsung karena kenapa? karena di tanggal 5 Mei itu pasangan calon persorongan bakal pasangan calon persorongan sudah menyerahkan syarat dukungan bakal calon yang namanya mengumpulkan syarat dukungan itu kan bukan pekerjaan sehari dua hari iya, betul sekali tapi itu pekerjaan yang dilakukan jangka panjang karena misalnya persyaratan dukungan itu kan untuk bakal calon persorongan antara 6,5 sampai 10% jadi untuk misalnya DKI Jakarta sejak kan kita sudah tahu tidak ada calon persorongan yang memenuhi syarat karena memang syaratnya susah untuk dikumpulkan jadi kalau bagi kami bagi saya putusan Mahkamah Agung ini terlepas dari apapun kontroversinya karena dia sudah berkekuatan hukum mengikat ya kita hormati begitu satu sisi ya karena di dalam banyak apa putusan pengadilan selalu dikatakan ya putusan yang inkrah harus dihormati tetapi kita kembali kepada konsep atau konteks pelaksanaan tahapan pemilu yang sudah berlangsung kompetisi itu kan bukan hanya harus berkepastian hukum tapi juga harus adil nah putusan Mahkamah Agung ini dari sisi teknis dia tidak bisa diterapkan di Pilkada 2024 pertama karena tahapan pencalonannya sudah berjalan tadi saya sudah cerita ya sekarang calon persoorangan itu sudah verifikasi faktual nah para bakal calon persoorangan ini kan merujuk persyaratan sebelum ada putusan Mahkamah Agung kita mengenal prinsip atau asas hukum non retroaktif tidak boleh sebuah aturan itu diberlakukan surut jadi kita harus konsisten dengan aturan yang sejak awal berlaku yang kedua kalau kita lihat dari sisi ketentuan putusan Mahkamah Agung ini hari ini itu kita tidak menganut satu rezim keserentakan pelantikan makanya kan tidak ada ukuran nih pelantikan itu kapan ya jadi karena memang desain tahapan Pilkada kita belum merujuk kepada rancang bangun keserentakan pelantikan seperti pelantikan anggota DPR DPD ataupun Presiden kalau DPR DPD itu kan praktiknya sudah jelas 1 Oktober DPR DPD dilantik lalu kalau Presiden 20 Oktober apapun yang terjadi pokoknya Presiden hasil pemilu itu sudah harus dilantik itu namanya Konvensi Ketatan Negaraan nah karena kita memerlukan penyesuaian adaptasi pada putusan Mahkamah Agung yang baru ini supaya kita bisa punya jadwal pelantikan yang serentak maka harus ditata yang ditata itu tahapan Pilkada secara keseluruhan misalnya begini hari pemutahan suara Pilkada itu tidak boleh terlalu mepet dengan jadwal pelantikan makanya contohnya di Pilpres ya Pilpresnya bulan Februari pelantikannya itu di bulan Oktober tanggal 20 nah itu ada ada pertimbangan teknis hukum dan filosofi sosiologis ya tuh jadi memperhitungkan sengketa memperhitungkan ada gangguan luar biasa atau force major sehingga apapun gangguan yang kemungkinan akan dihadapi kita masih punya cukup waktu untuk mengejar pelantikan di tanggal 20 Oktober nah Pilkada pun harus dirancang seperti itu kalau kita kan dalam desain itikat baik ya menghormati putusan Mahkamah Agung makanya dia hanya bisa berlaku di setelah 2024 jadi untuk menghormati kepastian hukum keadilan kompetisi dan menyesuaikan adaptasi operasionalisasi teknis terlepas dari kontroversi substansi ya tadi kontroversi substansi kita sudah bahas di awal maka itu memang relevansinya baru setelah 2024 nah ini yang bagi saya sih yang lalu baru kita masuk ke faktor berikutnya yang juga ironis adalah kenapa setiap pemilu dan Pilkada itu harus ada bantuan pengadilan untuk meloloskan seseorang yang bermasalah atau tidak memenuhi syarat secara usia nah persyaratan usia tadi saya cerita cerita ya 30 tahun 25 tahun itu kan bukan hanya hari ini dia praktik yang sudah dilakukan sejak 2017 saat penetapan pasangan calon maka oleh KPU itulah mengukur syarat usia tiba-tiba selalu membutuhkan putusan pengadilan untuk membantu meloloskan yang dari keluarga yang sama juga begitu kalau kemarin kakaknya nah sekarang adeknya kalau situasi ini terus begini dan kemudian KPU misalnya akan melaksanakan putusan mahkamah agung walaupun tadi kita sudah cerita operasionalisasi teknisnya akan problematik bermasalah dan menimbulkan ketidakpastian atau kemudian ketidakadilan perlakuan masyarakat kita itu akan kehilangan kepercayaan lalu kemudian menjadi skeptis dan dunia hukum kita betul-betul bermasalah jadinya orang-orang kemudian akan punya opini di kepalanya masing-masing ya hukum itu tidak melahirkan kepastian tidak melahirkan ketidakadilan tidak melahirkan keadilan dan tidak bermanfaat untuk orang kebanyakan dia hanya dia bisa diubah diutak-atik dirombak untuk kepentingan keluarga tertentu begitu walaupun caranya selalu menggunakan tangan-tangan pihak lain ya kalau di putusan 90 itu kan melalui permohonan Alma Saki Biru tapi insentifnya siapa yang merasakan ya Gibran begitu lalu sekarang di putusan Mahkamah Agung melalui tangan Partai Garuda walaupun yang merasakan manfaatnya ya hanya satu nama Kaisang juga kita tidak mendengar nama lain selain nama Kaisang begitu ya kecuali kalau misalnya Bang Isan punya nama lain yang disebut akan mendapatkan tiket yang sama bagi saya dari sisi apa namanya budaya hukum ekosistem hukum kita dan sebagai seorang pegiat pemilu ya itu sangat memalukan begitu jadi dan yang menjadi ironis ketika tiket itu diambil dan diambil dari satu keluarga yang sama selalu mendapatkan tiket dengan tadi ya utak atik aturan dan campur tangan pengadilan yang selalu kontroversial lain halnya misalnya begini kita bicara ambang batas Perludem juga menjadi pemohon ambang batas di Mahkamah Konstitusi ya dan Mahkamah Konstitusi mengatakan oh ambang batas parlemen itu harus direkonstruksi ulang tapi Mahkamah Konstitusi menyatakan putusannya berlaku setelah 2024 nah sebenarnya logika yang sama juga bisa kita berlakukan di pilkada untuk putusan Mahkamah Agung nah tetapi apapun itu situasi yang penuh kontroversi dan polemik kita hari ini bisa jadi akan terurai kalau pengujian di Mahkamah Konstitusi bisa mempertegas soal apa yang dimaksud dengan calon nah karena kan yang dipersoalkan itu syarat calon bukan menjadi ya jadi di ayat satunya itu disebutkan setiap warga negara memiliki hak untuk menjadi calon gubernur bupati wali kota untuk menjadi calon sudah ada yang menggugat ke MK sudah ada jadi sudah ada dua jadi kalau dulu putusan 90 mahasiswanya namanya Almas Saki Biru dan sangat fenomenal nah sekarang ada dua orang mahasiswa yang menguji pasal 7 ayat 2 huruf E undang-undang nomor 10 2016 soal syarat usia ini itu ke Mahkamah Konstitusi namanya apa namanya Fahru Rozi sama satu lagi itu Antoni Li dari mahasiswa UIN Jakarta dan Podomoro University dia meminta agar persyaratan menjadi calon jadi kan syarat itu syarat calon ya berusia 30 atau 25 tahun itu diterjemahkan dihitung ketika penetapan sebagai pasangan calon oleh KPU jadi dia minta penegasan sebagaimana tafsir yang selama ini dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum dan dipraktikan sejak 2017 nah mudah-mudahan MK bisa memutus cepat ya kalaupun misalnya ini kita bicara analisis ya kalaupun misal Mahkamah Konstitusi konsisten saja seperti putusan dia di ambang batas parlemen ya di parliamentary threshold nah Mahkamah Konstitusi misalnya menyatakan bahwa itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang nah dalam hal ini bisa saja Mahkamah Konstitusi menyatakan hal yang sama bahwa itu kewenangan pembentuk undang-undang yang operasionalisasinya merupakan kewenangan peraturan KPU tapi kalaupun mau ada perubahan maka harusnya berlaku untuk setelah 2024 nah itu kan bagus ya jadinya ada kepastian hukum begitu Mahkamah Agung pun terselamatkan wajahnya dan betul dan Mahkamah Konstitusi pun ya akhirnya mengurai permasalahan ini sehingga tidak kontroversial jadi memang persoalan putusan ini Mahkamah Agung ini dia tidak akan jadi masalah kalau setidaknya ya kalau dia diberlakukan setelah 2024 dan memang cukup alasan bagi KPU untuk memperlakukan setelah 2024 mengingat tadi tahapan yang sudah berjalan rezim pelantikan kita belum serentak atau belum terstandar satu waktu jadi itu yang sebenarnya bisa dipilih sebagai jalan tengah ya dalam konteks operasionalisasi di lapangan nah ketika misalnya dia dipaksakan di tengah situasi kita yang sudah berproses pencalonan dan tidak ada jadwal pelantikan serentak pasti ujung diskusinya adalah politik dinasti kan itu jadi nyambung ke yang konteks kita yang kedua gitu dia koalisi-koalisi juga lagi pada kebingungan karena kan menunggu gugatan putusan MK lagi di injury time itu ya sebenarnya kasihan juga ya MK MK itu sudah mulai berbenah diri setelah putusan 90 kita juga pernah bahas di Rasil jadi setelah putusan 90 itu ada putusan 141 tahun 2023 yang MK menyatakan soal usia itu open legal policy kalaupun mau ada perubahan berlakunya setelah pemilu berikutnya gitu sebenarnya dengan langgam yang sama ya momen itu juga bisa direbut oleh MK walaupun lagi-lagi MK kena pil pahitnya gitu nah kembali kepada politik dinasti jadi kita harus bedakan ada keluarga politik ada politik keluarga kalau keluarga politik kita harus akui orang-orang yang anggota keluarganya terjun ke politik sama seperti misalnya orang tuanya dokter pasti atensi atau intensi untuk jadi dokter itu juga tinggi karena interaksi keseharian membuat dia lebih familiar dengan suatu profesi sama seperti keluarga politisi interaksi pergaulan itu membuat intensi dan atensi itu menjadi lebih familiar begitu dia menjadi bermasalah ketika dia tidak melalui sebuah proses yang setara diantara para kader yaitu kaderisasi dan rekrutmen yang berjenjang di partai politik nah kalau misalnya contoh nih kalau seorang anak politisi dia berkarir di partai dia menjadi pengurus partai ikut pelatihan partai kalau dari sisi nama dia memang punya insentif karena dia punya popularitas yang ya itu tadi karena keluarga politisi tapi itu tidak mengecualikan dia dari sebuah proses kaderisasi bersama partai yang menjadi protes selama ini dua hari masuk partai jadi ketua umum dimanapun di dunia itu bermasalah Donald Trump pun ketika dia ingin menjadi capres dari partai republik dia berproses dari bawah dia mengikuti primary election atau pemilihan di internal partai konvensi di internal partai dari bawah begitu sampai kemudian menjadi calon yang dipilih oleh partai republik dia harus jadi anggota partai republik dulu dan itu tidak dua hari tidak satu minggu tidak satu bulan begitu prosesnya nah jadi sebenarnya situasi politik dinasti di Indonesia hari ini Bang Isan itu adalah cerminan dari kondisi politik dinasti di internal partai dan kalau kita boleh urai muaranya di mana muaranya itu dari pendanaan partai jadi karena partai itu butuh uang untuk mengelola partai dan ideologi itu makin menipis begitu ya di masyarakat kita itu timbul persepsi kalau mau berpartai harus punya banyak uang begitu nah ada orang punya banyak uang dia membiayai partai menjadi investor tapi ternyata tidak berhenti sebagai donatur begitu ketika dia membiayai dia juga akhirnya diberi tempat elit diberi tempat apa di struktur strategis partai mulailah dikasih sebagai ketua umum sebagai sekjen sebagai bendahara akhirnya ketika dia menguasai struktur strategis dan elit partai ketika dia menjadi aktor kunci di partai dia menentukan rekrutmen partai kan siapa yang akan menjadi caleg siapa saja di calon kepala daerah disitulah politik dinasti itu akhirnya berkembang dengan leluasa begitu dia tempatkan anaknya dia tempatkan familinya akhirnya mengelola partai seperti mengelola perusahaan keluarga nah disitu yang membuat politik dinasti kita menjadi langgeng nah ini memang bermasalah ya selain juga pragmatisme partai yang ingin menang dengan cara-cara mudah yang penting dapat kursi orang punya popularitas orang punya biasanya jabatan-jabatan strategis itu direkrut juga istrinya anaknya elektibilitas selalu kagak ngisi kagak dilihat isi tempurung kepalanya itu yang jadi masalah begitu kan ya betul karena tadi pragmatismenya tidak diikuti oleh komitmen etis bahwa politik itu kan memang jalan untuk merebut kekuasaan tapi bukan hanya berkuasa tetapi kalau kita baca definisi partai ini ini sederhana partai politik itu adalah sekumpulan orang yang punya tujuan bersama lalu berkumpul dan berjuang bersama melalui pemilu untuk merebut kekuasaan sehingga tujuan bersama itu bisa diwujudkan nah yang hilang di kita tujuan bersamanya itu jadi kekuasaan untuk common goods gitu ya jadi untuk kepentingan bersama tujuan bersamanya hilang tetapi kekuasaannya apalagi ketika dia berkelindan dengan tadi investor politik yang menebar uang menguasai struktur menentukan rekrutmen akhirnya kekuasaan itu hanya dipergilirkan bukan diantara para anggota kelompok tetapi diantara anggota keluarga karena apa karena proses rekrutmen kaderisasinya tidak diimplementasikan secara konsisten nah para anggota keluarga politik ini mereka menempati posisi-posisi strategis tidak melalui proses yang kaderitatif gitu jadi baru lulus beberapa studi saya menemukan seorang anak pimpinan partai baru pulang dari luar negeri selesai sekolah langsung jadi caleg nomor urut satu tidak melalui proses berjenjang sebagai anggota mengikuti kaderisasi pendidikan politik rekrutmen demokratis di internal partai itu semua akhirnya disimpangi begitu selain kita kan juga tidak punya kode etik di partai yang kokoh ditegakkan belum lagi pergolakan di internal keluarga ada lagi cerita lain bukan begitu Mbak Titi nah itu tadi karena ya akhirnya karena mengelola partai seperti mengelola perusahaan keluarga dengan pendekatan pendekatan domestik ya kekuasaan itu akhirnya dipergilirkan nah ini yang menjadi problem besar di negara kita ditambah lagi tadi ya pragmatisme itu untuk menang itu akhirnya lebih lebih mengendalikan daripada summon values nilai-nilai bersama tujuan bersama betul yang ingin diwujudkan makanya tadi mengusung saya sebenarnya begini saya tidak anti artis ya artis itu profesi yang sama seperti akademisi bisa jadi caleg bisa jadi calon kepala daerah teknokrat juga demikian birokrat asal dia mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara juga bisa menjadi calon di pilkada atau pemilu kita yang menjadi problem itu yang asal comot tidak punya rekam jejak lalu pengalaman kepemimpinannya rendah kalau dia artis dia pernah mengelola manajemen artis misalnya ya anggotanya 50 nah dia kan berarti punya pengalaman leadership ya sebagai pemimpin dia punya pengalaman manajerial begitu karena saya membandingkan saya pernah memimpin organisasi walaupun karyawannya tidak banyak ada 30an orang dengan orang yang tidak pernah memimpin organisasi itu pasti berbeda cara berinteraksi dengan orang lain cara menyelesaikan masalah belum lagi kita bicara ada tipologi kepemimpinan kan nah cara kemudian menyelesaikan perselisihan nah ini yang kemudian harus dipikirkan apalagi seorang kepala daerah tidak cukup kepandayan membuat rakyat tertawa tapi ketika dia misalnya berinteraksi dengan birokrasi bagaimana dia mengelola anggaran akuntabilitas itu itu hanya akan bisa kita apa selesaikan kalau partai selain berorientasi untuk menang dia juga berpikir soal tanggung jawab moral sebagai institusi kepartaian yang memang menjadi sarana untuk merebut kekuasaan tapi tidak lepas dari yang disebut dengan common values common goods untuk mewujudkan tujuan bersama begitu nah ini yang makin hilang di masyarakat kita karena kita seringkali dipertontonkan oleh pelanggaran etika mau maju persyaratan belum memenuhi tinggal ubah pakai tangan orang lain nah itu melenggang terus gitu ya kalau saya sih melihat putusan mahkamah agung kembali lagi ini gak akan jadi masalah kalau orang yang mendapatkan manfaat jalan jalan pintas untuk maju itu mampu menahan diri ya berkiprah dulu lah kan baru juga di partai nah masalahnya kemampuan menahan diri itu kan tidak ada ya yang ada adalah kalau bisa diterabas sehingga bisa mendapatkan tiket walaupun cara-caranya kontroversial dan dianggap tidak etis terima kasih nih Mbak Titi hampir 30 menit saya sebenarnya pengen banyak lagi yang kita kita bincangkan ini tapi waktu pula yang membatasi kita statement terakhir dari Mbak Titi Anggra ini yang melihat sudah mulai garuk-garuk kepala lagi nih melihat pemilihan ke depan apa yang ingin Mbak Titi sampaikan buat pendengar radio si teraturah ini hari ini ada 22 negara yang dengar radio kita silahkan Mbak Titi ya memang apa proses pemilu pilkada demokrasi di Indonesia ini tidak mudah misalnya PPATK menemukan ada ribuan anggota DPR DPRD yang bermain judi online nah itu kan juga tidak lepas dari sebenarnya ekses politik koruptif transaksional kita dalam proses pemilihannya jadi jual-beli suara atau politik uang money politics jadi ketika kita permisif pada perilaku perilaku yang ilegal dan koruptif maka akhirnya mudah sekali untuk permisif pada tindakan-tindak lain tindakan lain yang punya tipe serupa berjudi jadi ketika dia menang pemilu dengan cara berjudi kan sebenarnya politik uang itu sama ya itu kan cara-cara berjudi nah cara bakar uang dengan tindakan-tindakan koruptif dan jelas melawan hukum begitu nah dia akan juga punya perilaku yang sama pada sektor yang lain makanya tidak heran akhirnya saya tidak heran ketika ribuan anggota DPR DPRD dan yang terlibat di dalam parlemen kita itu ternyata kata PPATK juga bagian dari pelaku judi online begitu nah itu akhirnya itu ekses dari sistem politik kita tadi yang tidak anti korupsi nah memang jadi pemilih di Indonesia itu di negara kita berat ya di bilik suara kita harus cerdas harus kritis memilih kader-kader terbaik yang diusung oleh partai atau kemudian menyaring agar kader yang krisis integritas dan kapasitas tidak terpilih jadi selain memilih yang terbaik kita pun harus jadi saringan bagi orang-orang yang bermasalah untuk tidak terpilih tapi ternyata itu saja Bang Isan tidak cukup selesai dari bilik suara kita tetap juga harus kritis pada pemerintahan pada pejabat publik dan tidak hanya harus kritis tapi bersuara juga karena kalau tidak bersuara konon katanya tidak viral tidak mendapatkan perhatian begitu tapi ya itu situasi realitas kita hari ini dan mau tidak mau di tengah mungkin kita merasa lelah saya juga kadang-kadang berpikir kasihan sekali ya jadi warga negara atau pemilih di Indonesia kita ini harus pasang kesiagaan terus-menerus tapi itulah situasi yang kita hadapi di tengah tadi ya aturan bisa diubah di tengah jalan orang yang harusnya menunjukkan teladan etika dan moral ternyata lebih menunjukkan pragmatisme untuk berkuasa jadi mari kita membangun harapan itu membangun dengan terus-menerus ya apa membentuk bisa dikatakan ya lingkungan kesadaran bersama ya seperti apa yang kita dialogkan di rasil ini bagian dari istri betul dengan kita percaya bahwa kita tidak sendiri ada kesadaran bersama yang terus selalu bisa kita jaga karena kita punya orang-orang yang peduli mudah-mudahan ya kita bisa membenahi secara perlahan di saat yang sama juga tadi ya kita apresiasi aktivisme hukum yang dibangun oleh dua mahasiswa dan dibantu oleh teman-teman lawyer muda untuk berjuang di mahkamah konstitusi kita berharap mahkamah konstitusi juga tidak apa namanya bisa memutus ini dengan sebaik-baik mungkin dan bisa diputuskan sebelum pendaftaran calon 27 Agustus nanti begitu ya dan ujian kita ya di pilkada 2024 begitu jadi memang ya saatnya lah memang pemilu itu suka nggak suka ya saat kita untuk memutuskan ya tadi memutuskan yang ya setidaknya bukan kalau yang terbaik di tengah situasi hari ini mungkin tidak itu ya tapi setidaknya menyaring agar yang tadi yang krisis kapasitas krisis integritas itu bisa keluar dari kepemimpinan daerah kita amin amin terima kasih Mbak Titi atas bincangnya pagi hari ini kita akan bincang pada kesempatan lain insyaallah selamat beraktifitas Mbak Titi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati